Halo bosku selamat datang lagi di channel saya berjumpa lagi dengan saya KJT Birdfarm Oke bos jadi di video kali ini saya akan membahas tentang peluang usaha beternak puyuh batu atau puyuh hias ini termasuk puyuh hias ya puyuh mini Jadi masih bagus untuk diternak bos oke bos disimak terus bos Oke bos jadi dalam ternak puyuh batu ini kita tidak perlu lahan yang luas ya bos jadi puyuh batu di depan kita ini usianya sekitar 2 bulanan Ini anakan dari indukan puyuh batu saya ini indukannya bos jadi ternaknya mudah bos tinggal disediakan kandang yang beralaskan pasir Tidak beralaskan pasir juga boleh tapi lebih bagus diberikan alas pasir agar pas nelor dia tidak berisiko untuk pecah Karena kalau alasnya semen atau alasnya besi di kandang besi itu juga bisa bos diternak di kandang lovebird itu Cuma kalau diletak di kandang lovebird itu telurnya berdasarkan pengalaman saya ada beberapa yang pecah Akibat pas dia nelor telur itu kena besinya jadi pecah Ini makanannya saya kasih milet putih milet merah kena risit dan purayam itu Jadi saya campur dengan burung palk atau parkit Australia Jadi ini puyuh batu ini memang cocok untuk digabung di aviari burung-burung paru bengkuk ataupun finch Biasanya diletakkan orang di aviari-aviari untuk membersihkan sisa milet yang ada di kandang burung paru bengkuk ataupun kandang aviari finch Jadi puyuh ini masih cukup banyak peminat Biasanya peminatnya itu untuk diletakkan di kandang aviari Dan warnanya juga cukup unik-unik dan cantik Ada yang abu-abu putih Hitam putih Ada yang silver Ada yang putih polos Ada yang normal yang agak kababuan Ada yang coklat Macam-macam warnanya Jadi untuk hiburan untuk tengok-tengokan juga cantik ini puyuh Dan juga di ternak juga bisa menghasilkan bisa menambah perekonomian bosku Jadi kalian tidak perlu punya lahan besar Kalian punya lahan yang kecil pun bisa beternak puyuh ini Itu dia ngelor bos Jadi telurnya begitu bos Itu tiga butir Kemarin baru saya panen Jadi ini telur yang baru tiga butir Karena memang betina saya di kandang ini Bisa tiga ekor Dan jantannya dua Jadi tinggal lima bos ini Koloni saya Nanti yang dua bulan tadi Yang di box tadi akan saya letakkan disini Untuk menambah materi indukan Ini telur-telur yang sudah saya panen kemarin-kemaren Jadi ini sudah masih lumayan banyak telurnya Yang terkumpul Dan dia masih bertelur Jadi satu indukan puyuh batu itu Dapat menghasilkan 20 hingga 30 butir telur Jadi kalau tadi tiga berarti Prediksi dalam sekali periode Bisa dapat 60 Jadi ini akan masih banyak lagi yang nelor Masih banyak lagi Dia lama lagi itu berhentinya Prediksinya Jadi masih lumayan prospek Untuk dijadikan Usaha Ternak puyuh batu Jadi ini anakan yang berusia sekitar Hampir dua minggu Dia bulunya sudah lengkap Tapi masih kecil Ini kebetulan yang jadi Cuma dua ekor yang Seangkatan ini Yang usia Sekitar dua mingguan ini Yang telur yang saya panen hari itu banyak Cuma kebetulan yang fertil Tidak begitu banyak Jadi yang jadi Cuma dua ekor Yang ini Ada yang mati di dalam juga kemarin Jadi yang Berhasil keluar Yang seangkatan Seumuran ini Cuma ini dua ekor Ini adikannya bos Yang baru menetas kemarin Usia kira-kira Dua sampai tiga hari Ini ada enam ekor bos Baru menetas Dua atau tiga hari yang lalu Jadi lumayan prospek ya bos Ini warnanya macam-macam Lucu-lucu sekali bos Ada yang normal Yang hitam itu yang normal tuh bos Kalau yang agak putih-putih itu Itu yang mutasi-mutasi Jadi ini yang hitam Yang coklat ada dua ekor Dan yang mutasi ada empat Jadi begini saja saya rawatnya bos Saya kasih kotak kerdus Saya kasih lampu Saya kasih alas koran Saya timpa batu itu Agar fungsinya Anaknya tidak Ke bawah koran Kalau ke bawah koran Nanti bisa mati Karena dia susah untuk keluar lagi Kalau udah dibawa Menetaskannya Kalian bisa gunakan Mesin penetas Ataupun di erami induk Tapi lebih bagus Mesin penetas Karena kalau di erami induk Nanti kalau udah netas Dia akan diserang oleh indukan yang lain Jadi telurnya ini Netasnya 15 hari Sampai 17 hari Dia baru bisa netas Puyuh ini Jadi kira-kira 17 hari lah Pastinya dia keluar dari telur Gitu lah Puyuh batu ini Jadi lumayan Untuk bagi kita yang Tidak ada kerjaan Maksudnya ada kerja Tapi Ada lahan kosong sedikit Bisa sambilan Ternak ini Ternak puyuh batu ini Jadi dia bisa Menambah Perekonomian kita Menambah penghasilan Jadi di tempat saya ini Pasarannya masih Senilai 150 sampai 200 ribu Perekor Tergantung usianya Kalau yang udah 2 bulanan Begini 2 bulan ke atas Ini sudah Bisa 200an Kalau 1 bulan Setengah Gitu Itu 150 ribuan Intinya dia Kalau sudah dewasa Dia bisa 200an Perekor Yang sudah bisa Nelor lah Ini kan bentar lagi Udah mau nelor Yang 2 bulanan Lebih Kalau dia masih Remaja Biasa Di daerah saya ini Seharga 150 ribuan Rekor Jadi Lumayan Prospek Untuk Di Ternak Jadi Bagi kalian Yang ingin Memelihara Puyuh Batu Ini Ingin Mendapatkan Puyuh Batu Ini Kalian Bisa DM Ke IG Saya Ada Saya Letakkan Di Deskripsi Jadi Kalian Bisa DM Aja Di Sana Nanti Akan Saya Balas Kalau Stok Lagi Ada Pasti Saya Bilang Ada Kalau Memang Sedang Kosong Ya Saya Bilang Kosong Karena Saya Bukan Peternak Besar Bos Saya Hanya Peternak Biasa Yang Stok Terbatas Bos Jadi Maklum Lah Bos He Bos Sekian Dulu Video Dari Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Satu Hobi Tui